Lebih dari satu gerak-gerik Ferdi Sambo terlihat pada saat ia menjalani sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan agenda mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum. Seperti apa saja gerak-gerik Ferdi Sambo dalam persidangan? Berikut faktanya yang telah kami rangkup. Kedatangan Ferdi Sambo di pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum cukup mencuri perhatian karena hanya Ferdi Sambo lah yang bisa mengenakan baju batik. Itu berbeda dengan tiga terdakwa lain yakni Putri Candrawati, Riki Rizal, dan Kuat Maruf yang menggunakan baju berwarna putih berbalut rompi tahanan kejaksaan. Tak sampai di situ, gerak-gerik Ferdi Sambo saat memasuki ruang persidangan juga menjadi sorotan. Sambu terlihat beberapa kali membungkuk dan mengatupkan tangan. Gerak-gerik Ferdi Sambo terlihat lagi ketika jaksa mulai membacakan dakwaan. Ia terlihat sering mencoret-coret dan memberikan tanda pada berkas dakwaan yang ia pegang baik menggunakan pulpen atau stabilo. Mantan Kadif Propam ini sesekali tampak merespon pembacaan dakwa dengan melirik ke arah jaksa. Itu terjadi saat jaksa mengungkapkan cara licik Ferdi Sambo karena melimpahkan kesalahan ke Yosua. Padahal seharusnya, terdakwa Ferdi Sambo S.A.S.I.K.M.H sebagai seorang perwira tinggi keperluan menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa kesatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menjaga keselamatan jiwa raga anggotanya. Akan tetapi, parahnya, terdakwa Ferdi Sambo S.A.S.I.K.M.H justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban Nofriansa Yosua Hutabara. Selama dua jam lebih, Ferdi Sambo harus duduk di kursi pesakitan. Yang cukup mengejutkan, pihak Ferdi Sambo langsung mengajukan eksepsi atau keberatan setelah jaksa selesai membacakan dua dakwaan untuk Sambo. Tim Liputan, Metro TV